Intro Ya kembali bersama kami, masih bersama Bang Andreas dan juga Mas Firman Saya kembali ke Bang Andreas, tadi kita terpotong ketika Mas Firman mengatakan bahwa Pertemuan kemarin, rekonsiliasi atau pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini memang disambut begitu baik Tapi tidak selesai, disitu saja ketika pertemuan itu hadir Kemudian orang bertanya, apa yang kemudian terjadi next? Apakah Green Ray ini juga akan masuk atau seperti apa? Nah Anda terlepas dari itu, Anda melihat bahwa memangkah ada seperti yang tersirat atau tersurat dalam pertemuan kemarin Seperti apa ini? Kalau pertemuannya sendiri, saya kira bagus sekali gitu Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini kita sudah selesai bertanding gitu Kalau saya sih melihat ini lebih sebagai suatu kompetisi Kompetisi yang biasa dan ibaratnya di dalam kompetisi ya Misalnya ketika kita bermain bola, setelah bermain bola ada yang kalah dan ada yang menang Dan yang menang dan yang kalah bersalaman, selesai Ya bahwa kemudian untuk mau berkompetisi lagi, untuk periode berikut kita berlatih lagi gitu Tapi ya tetap di dalam tim kita masing-masing gitu Nah dalam kaitan dengan ini pun saya melihat bahwa pertemuan kemarin itu bagus Karena itu menunjukkan kepada publik bahwa kedua pemimpin ini mempunyai jiwa Jiwa yang besar sebagai negarawan dan mereka menunjukkan kepada rakyat Kami sudah selesai, ya rakyat juga mari kita kembali hidup sebagai bangsa Indonesia Kan tahu Pak Robowo maupun Pak Jokowi menyampaikan Tidak ada lagi 01-02, tidak ada lagi kampret kecebong Tapi yang ada adalah Garuda Pancasila Saya kira ini pernyataan-pernyataan yang simbolik Tapi menunjukkan bahwa ya kedua pemimpin ini Yang terpilih menjadi presiden maupun yang belum terpilih menjadi presiden Mempunyai pandangan yang sama tentang persatuan Indonesia Pentingnya persatuan Indonesia Ini hal yang lain diinikan dengan apa yang terjadi dengan koalisi Atau bagi-bagi kursi-kursi Karena itu adalah suatu peristiwa Ya ini peristiwa politik, sosial, politik Ini adalah peristiwa yang ada di dalam struktur pemerintahan ke depan Yang menurut saya ini seharusnya tetap dijaga Di dalam untuk menjaga demokrasi yang sehat Untuk menjaga proses pengambilan keputusan Untuk menjaga dinamika politik yang sehat Untuk mengkanalisasi aspirasi masyarakat Yang melihat perbedaan Atau melihat perbedaan di dalam program-program pemerintahan Ini perlu ada kekuatan politik di parlemen Yang menyampaikan aspirasi-aspirasinya Toh kalau tidak di pemerintahan kan Ya misalnya partai yang kalah di dalam Pilpres kemana Mereka tahu ada di dalam Government Di dalam pemerintahan Dalam arti yang luas Ya itu di legislatif Oleh karena itu menurut saya Ya dari segi Ya secara Teoritis mumpun praksis Ini adalah suatu proses politik yang bagus Proses politik yang bagus Dan kita berujung Sudah berujung pada Hasil pemilu dan kemudian Pemimpin-pemimpinnya bersalaman Kemudian menunjukkan kepada masyarakat Bahwa kita ini butuh persatuan Itu adalah peristiwa yang bagus Oke Proses selanjutnya adalah bagaimana Kita kerja di dalam proses politik ini Untuk membangun suatu masyarakat Oke Sesuai dengan cita-cita menjadi Masyarakat yang adil dan makmur Oke baik Ini saya sebelum kemas filman Kita lihat dulu nih Kita putarkan kembali Seperti apa sikap Jokowi terkait Apakah oposisi dalam demokrasi? Dalam demokrasi Dalam demokrasi Mendukung mati-matian seorang kandidat Itu boleh Mendukung dengan militansi yang tinggi Itu juga boleh Menjadi oposisi Itu juga sangat mulia Silahkan Ingin menjadi oposisi Asal jangan Oposisi yang menimbulkan dendam Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian Apalagi disertai dengan hinaan Disertai dengan cacian Disertai dengan magian-magian Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Kita ini memiliki norma-norma agama Memiliki etika dan tata kerama ketimuran Memiliki budaya yang luhur Kita harus ingat ini Pancasila adalah rumah kita bersama Rumah bersama kita sebagai saudara Sebangsa Setanah air Tidak ada toleransi sedikitpun Bagi yang mengganggu Pancasila Ya itu baru saja kita dengar Apa yang dikatakan oleh Presiden terpilih Jokowi Dodo Dalam pidatunya kemarin Mas Firman tanggapan Anda ini Nampaknya apa yang ingin sebenarnya Anda lihat Dari pidato yang kemarin disampaikan oleh Jokowi Terkait dengan boleh saja adanya oposisi Kemudian ya tadi ya Beroposisi dengan politik yang sehat ya Seperti itu bisa dikatakan Ya saya kira ada beberapa poin baik disitu Bahwa Jokowi mengakui Bahwa demokrasi membutuhkan oposisi Dan oposisi itu adalah pekerjaan mulia Saya kira ini statement yang sangat baik Dan kemudian statement selanjutnya Mungkin secara tidak langsung Diarahkan kepada oposisi dia sendiri Sebetulnya yang mungkin Berdasarkan pengalaman yang Pak Jokowi rasakan Itu memang penuh dengan nuansa-nuansa Yang tadi disebutkan Meskipun tentu saja Model oposisi seperti itu Tidak melulu dilakukan oleh oposisi yang sesungguhnya Ada masukan-masukan yang bernas Masukan-masukan yang lembut Yang baik yang patut diperhatikan Jadi oposisi yang Seperti yang dikatakan Pak Jokowi Juga tidak terlalu betul-betul menggambarkan Oposisi yang sesungguhnya juga Dan juga Sebagaimana demokrasi Kenyataannya memang oposisi juga ada Oposisi yang asal jeplak Demokrasi juga tidak semua demokrasi baik Ada ilusif demokrasi Ada iliberal demokrasi Sehingga memang Oposisi pun banyak bentuknya Tapi dalam bentuk idealnya Sebetulnya oposisi itu memang sehat Bisa kita lihat misalnya Sebagai contoh ya Dari 14 negara Yang stabil di dunia ini 13 menggunakan sistem parlementer Padahal sistem parlementer itu Jelas-jelas ada oposisi Dan pemerintah yang berhadapan-hadapan Di dalam parlementnya Kemudian dari 15 negara yang memang Dalam tingkat kemakmuran yang baik Itu juga 14 diantaranya Menggunakan sistem parlementer Yang satu adalah Amerika Amerika juga punya oposisi yang kuat Sehingga secara empiris Sebetulnya menunjukkan bahwa Oposisi yang baik Yang dijalankan dengan Dengan nyaris sempurna Itu akan memberikan banyak manfaat Bagi negara-negara yang menganutnya Tapi kalau Anda lihat Terkait dengan peluang partai politik Yang kemudian sampai saat ini pun Pintu dari koalisi ini kan Masih dibuka juga seperti itu Anda melihat peluang partai politik Yang untuk menjadi oposisi pada pemerintah Itu seberapa besar sih? Ya oposisi bukan berarti Harus menjegal kebijakan Di banyak negara memang oposisi Kadang-kadang minoritas Di dalam parlement ya Ketika Obama berkuasa Republik Partai Republik juga minoritas gitu kan Tapi yang harus dibina Yang harus dipertahankan Yang harus dilanjutkan adalah Spirit oposisi Spirit punya pandangan yang alternatif Berbeda dengan data-data empiris Perbedaan itu bisa atas Dasar data-data empiris Perbedaan data Perbedaan Subit pandang Bisa juga karena perbedaan ideologis Bisa juga karena kepentingan yang lain Tapi yang jelas memang harus ada suara-suara Di luar Pemerintah Dalam memberikan alternatif Jadi pemerintah harus sabar mendengar Masukan Dan Oposisi harus memberikan masukan yang benar Begitu Jadi banyak juga Ada beberapa partai-partai Yang memang saat ini masih menunggu adalah Atau masih mencari arah Bahwa memang kan Tidak bisa dipungkiri juga Bahwa sebenarnya yang tadi kita katakan Bahwa posisi eksekutif ini kan Baik secara materi maupun Pembagian kekuasaan kan lebih Lebih jelas Lebih menjanjikan Ini kan menjadi daya tarik juga Jika mereka akhirnya bergabung menjadi koalisi Seperti itu Ya kalau kita kan lihat Kenyataan empiris Beberapa partai yang tidak lolos Ke parlemen Atau suaranya makin menurun Termasuk Golkar misalnya Itu kan ada partai-partai yang tadinya Di dalam parlemen juga Ternyata tidak memberikan impact Yang terlalu positif terhadap mereka Jadi itu sebetulnya bukan garanti juga Bahwa dengan dalam masuk dalam pemerintahan Mereka akan berhasil dalam Kota sasio-elektoral gitu ya Nah yang ingin saya tambahkan juga sebetulnya Di dalam kenyataan empiris juga Tidak berarti ya Ini tidak berarti Saya mencoba dari sisi yang lain Keberadaan menteri dari satu partai Itu menyebabkan Partai oposisi Menyebabkan posisi-oposisinya itu menjadi teranulir Tidak juga Sebagai misal Obama itu dulu punya beberapa menteri dari republik Termasuk menteri pertahanan Dari republik Tapi tidak membatalkan Peran Oposisi itu peran sebetulnya Republik sebagai oposan di dalam parlemen Nah di Indonesia dulu Di awal-awal demokrasi liberal juga seperti itu Ketika ada persaingan antara Masyumi dan PNI Itu kadangkala Karena profesionalisme Itu tetap ada juga yang masuk Di dalam kabinet Yang beda partainya Tapi di dalam parlemen Dia tetap memankan peran sebagai oposan Itu pun juga tidak Tidak membatalkan Tidak melarang Betul Kembali lagi bahwa tadi Spirit oposisi ini Anda, Bang Andres Anda melihatnya seperti apa? Memang bahwa Spirit oposisi yang diharapkan oleh Oleh Jokowi Juga sebenarnya Ya ada Kuat Tetapi juga tadi Seirama, sejalan Semangatnya yang sama Tujuannya yang sama Seperti itu Ya itu yang dimaksudkan Dengan oposisi yang konstruktif Dalam arti bahwa Kita berbeda pendapat Berbeda pandangan Tetapi kita mempunyai Tujuan yang sama gitu Dan tidak Tidak harus juga Pandangan itu sama Untuk semua hal gitu Nah oleh karena itu Memang Ya apa yang disampaikan Oleh Pak Jokowi tadi Saya kira Ya benar sekali gitu Bahwa Silahkan kalau memang Ini Memang Aslinya dari Proses ini Di luar Atau kita berbeda Jalankan di dalam Proses pemerintahan ini gitu Untuk Menunjukkan kepada rakyat Memang Ada alternatif-alternatif Di dalam pemikiran Di dalam Proses menuju Pada pengambilan Keputusan Ini juga men-challenge Baik Mereka-mereka yang akan Di dalam proses pengambilan Keputusan Dalam arti disini Baik DPR Maupun pemerintah Untuk lebih Bekerja lebih keras Untuk memberikan Argumentasi Memberikan penjelasan Yang lebih baik Kepada Ya lawannya Ya sekaligus Dilihat oleh rakyat gitu Oke Dan ini Juga Men-challenge Mereka yang mempunyai Pandangan yang berbeda Untuk menyiapkan Pandangan-pandangan itu Secara baik Sehingga Kemudian ketika Terjadi perbedaan pendapat Debat Itu kemudian Menunjukkan kepada Rakyat kualitas Daripada proses-proses Politik Proses perbedaan itu sendiri gitu Baik Saya Ya sekian lama Saya di DPR Saya merasakan Semua kita Mempunyai pandangan Sama Seperti di kelas Sama suaranya Guru bicara Semua murid harus dengar Baik Singkat saja Bang Andreas Jadi demokrasi Butuh oposisi Demokrasi butuh Pengimbangan Di dalam proses Di dalam cara Melihat persoalan Oke Jadi ada alternatif Opsi lain Mas Firman Sepakat Sepakat Baik Terima kasih Untuk Bang Andreas Dan juga Mas Firman Terhadir bersama kami Dalam Prantem Talk Dan pemirsa Demikianlah Prantem Talk Kali ini Anda bisa menginginkan informasi Dan saran kepada kami Lewat email di redaksi Berita 1.TV Atau follow kami via Twitter Facebook, Youtube, serta Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas Saya Eliza Hasan Muludiri Terima kasih Sampai jumpa